Kauan-kauan, memang beberapa hari yang lalu kawan berlampung ini memberitahu mengundang melalui WA. Saya diskusi beberapa hari yang lalu dengan joket. Kira-kira kita datanglah kebun-bun, pertanyaannya satu itu. Terus kedua adalah bagaimana aplikasi setelah buntur. Itu pertanyaan yang kita ajukan seberapa kali diskusi dengan kawan-kawan. Terus yang ketiga, kami mengetahui betul apa yang kita bicarakan atau yang belum kita bicarakan. Di sini sudah tersebar di jaringan ITG. Jadi tidak ada rahasia lagi di sini. Yang belum kita bicarakan tadi sudah nyampe, apalagi yang sudah dibicarakan. Nah, dari tadi malam, saya bilang, Kek, kau datanglah, Kek. Ya, tergantung general lah, katanya. Gen aja ya, nanya. Saya bilang, ini, saya lihat saja lah kondisi general. Jadi, beliau ini, saya lagi dengan orang-orang kampung, dan kemarin banyak dengan orang-orang, ini kan orang-orang kota semua. Bapak-bapak ini kan orang-orang kota. Orang-orang hebat. Saya, setelah pemilih itu, lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang kampung. Di Basura itu, di sini, emang-emang. Jadi, dekat rumah saya, di Kinamuara itu, ada namanya Mall Basura. Pasti Mall Basura itu bukan tribunya. Pemilih. Pasti, Cina. Warga negara keturunan. Mau halusnya lagi. Tapi, di belakangnya adalah sesuatu yang sangat paradoksal, kontras. Orang masuk rumahnya itu, jangankan untuk berdua. Masuk dengan jalur miring. Kayak, miring lah kalau masuk rumah. Masuk jalur miring dan gitu. Berapa banyak gitu ya. Yang di sebelah sini maupun di sebelah sini. Dan anehnya, pemilu kemarin PSI yang memenangkan saat itu. Partai Solidaritas Indonesia. Padahal saya berangkali ke sana juga ada istri saya. Istri saya, Kale. Dari Gerindra, kan. Jauh sebelumnya bagaimana kita mau membangun ini. Karena ternyata serangan akhir itulah yang paling menentukan. Maka tidak heran, Partai Solidaritas Indonesia itu mendapatkan kursi di DPRD DKI. Karena strateginya itu luar biasa. Dan itu menurut saya tak mereka, tak korongan Cina, ya kan untuk betul-betul memilih partainya dia. Tidak ada orang yang menyatakan mereka adalah sektarian, ya kan. Agak eksklusif, antitoleran, enggak ada. Coba di cek PSI itu menangnya di mana-mana. Di daerah Lui, pasti dia menang. Artinya pemilihnya jelas. Tapi kalau pemilihnya itu Islam, nah itu dipersoalkan. Di Republik ini. Nah saya belum masuk ke persoalan ini. Jadi sekarang ini, enggak bisa memisahkan Indonesia dengan Islam. Saya ingin jujur saja, mengatakan kepada kawan-kawan, kalau ada orang yang ingin memisahkan Islam dengan Indonesia, dia asolis. dia sama saja ingin memisahkan manis dari gula. Asam dari Jawa. Asin dari garam. Jadi kalau ada orang yang ingin memisahkan Indonesia dengan Islam, kaya lagi Pak Nurlamo, Sama saja dia ingin memisahkan manis darinya gula. Garam dari asinnya. Nah tapi sekarang ini, seolah-olah, berdasarkan data statistik, orang Islam ini lebih kurang mendekati 90% menjadi pengguni pos di Republik Indonesia terkintai. Dia selalu disudutkan sembilan rupanya. Sampai proses yang terakhir, dia akan sama-sama kita ketahui, masuk ke misjid, untungnya yang tidak dipersoalkan, tamir misjid yang tidak dipersoalkan. 600 orang lebih meninggal dunia, proses pemilu yang kemarin, tidak ada satupun dokter yang secara resmi ingin melakukan pemeriksaan. Ini terhadap ibu itu, ada 6 dokter yang ingin mendamping. Jadi memang, Islam menjadi pesakitan di Republik ini. Nah oleh karena itu, saya ingin memulai Islam menjadi pesakitan. Ini bukan persoalan sekarang. Dari persoalan dahulu, dari mulai perdebatan-perdebatan awal, seperti itu. Padahal yang memproklamirkan, yang mempersekakan Republik ini, konsumisi terbesarnya adalah Islam. Tanpa Islam tidak ada Indonesia. Apa Islam? Saya yakin, mohon maaf kepada kawan-kawan yang lain, yang menyatukan Sabang sampai Maruti itu, bukan segolongan, bukan praktisitas, tetapi yang menyatukan dari Sabang sebetulnya adalah ikatan keagamaan. Ikatan keagamaan itulah yang menyatukan Sabang sampai Maruti. Yang menyatukan Indonesia saat ini, ya ikatan keagamaan itu juga. Nah, kembali kita lagi, sebelum kemerdekaan, kalau akan nanti kita kembali pada Jeprit, memang ini persoalan yang belum tuntas sampai saat ini. Hubungan antara negara dan Islam tidak pernah tuntas. Dan tidak pernah mau dituntaskan. Seperti itu. Karena ada sekelompok orang, ya kan, ada sekelompok golongan, sampai saat ini pun, dia tidak terjuang, tapi dia mau mengambil porsi yang terbesar dari kuih yang namanya Republik Indonesia. Nah, perdebatan-perdebatan itu, saya kira, di awal-awal kita, bahkan sebelum mereka, bahkan perdebatan awal lagi, Bung Narno masih muda-mudanya, ya kan, itu perdebatan itu sudah lama. Perdebatan bagaimana, relasi antara Islam dan negara itu. Lagi-lagi kita gagal, mendefinisikannya, lagi-lagi kita gagal, mensintesisnya, lagi-lagi kita gagal, mengharmonisasinya. Jadi, ini problem ini, tidak akan pada selesai. Tidak akan pada selesai, kalau kita tidak pernah mau terbuka, penyelesaikan persoalan itu. Tak kala, ada yang berbau di Islam, pasti stempel yang didahul, disempelkan adalah radikalisme. Toleran. Intoleran. Bilapa. Ya kan. Anti-pulalisme. Dan lain sebagainya, stempel itu yang selalu disempelkan, betul, kepada, kita kira. Saya, kemarin, Tantur Latung, mencoba, ya kalau mempulalisis. Sekarang itu enggak. Saya enggak lagi. Saya mengatakan, saya Islam ke sekarang. Saya ingin mengatakan, kita bertoleransi, toleransi, masuk jebatan. Makin kita dipojokkan. Saya tidak. Saya, Islam, saya ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam di Republik. Saya ingin katakan, betul. Karena toleransi itulah yang menyudutkan kembang Islam. Betul. Kosa kata toleransi itulah yang menyudutkan, memojokkan, umat Islam sampai saat itu. Kita sama-sama mengataui, bahwa perdebatan kita pada waktu menyusun, undang-undang dasar kita, yang nanti saya komentari juga, itu dekok ke semuanya. Tanpa toleransi, tanpa kebesaran jiwa, kolongan Islam, maka tidak akan pernah ada yang namanya Pancasila. Tidak akan pernah ada yang namanya Pancasila. Maka apa yang dikemukakan oleh Habib Rezik, yang akhirnya, ini saya mengatakan imbang besar, ya kan? Tidak akan pernah ada yang namanya. Tidak akan pernah ada yang namanya. Tapi bagi saya adalah imbang besar. Jadi, Pancasila yang ditawarkan oleh Bungkano, beda dengan Pancasila yang sekarang ini. Pancasila yang ditawarkan Bungkano, beda dengan Pancasila yang ditawarkan oleh kawan-kawan dari kalangan Islam, seperti itu. Kita menyembunyikan sejarah. Sejarah kita tutup rapat-rapat. Saya ingin tanya, siapa yang menyusun yang namanya Pembukaan Undang Dasar Panglima? Nah, sampai sekarang sejalan itu ditutup. Coba lihat kalimat Pembukaan Undang Dasar Panglima. Kira-kira pendapat yang menyusun Pembukaan Undang Dasar Panglima itu dari golongan kanan kah? Dari golongan kiri kah? Dari golongan tengah kah? Islam. Dengan Islam itu. Saya pernah baca buku, tetapi sampai sekarang saya tidak dapat lagi buku ini juga lama, adalah itu adalah yang menyusun itu, yang perdebatan Kusunan Undang Dasar Panglima dan kita sama-sama mengetahui bahwa perdebatan itu menjadi panjang. Saya kira desertasinya Amat Kasara, kalau di uji depan saya, dia tidak lulus mendapatkan laku di Katopo. Ya kan? Pasti tak pedang, pasti keliru dia. Karena dia menganggap Provancasila itu adalah satu judi. Satu judi itu pidato pengantang kumkano dalam perdebatan-perdebatan pada waktu mencoba menyusun Undang-Undang di BPUPKI pada waktu itu. Di BPUPKI. Dekok. Itu terjadi Dekok. Ya kan? Apa rumusan Jendel Agreement-nya itu adalah piangga Jakarta. Sekarang kalau kita bicara piangga Jakarta, seorang-orang itu ada nista. Seorang-orang kalau kita bicara piangga Jakarta, adalah orang-orang yang anti-toleran. Orang yang radikal dan lain sebagainya. Padahal piangga Jakarta itu adalah hadiah yang terbesar yang berikan umat Islam untuk ikat Indonesia. Ya kalau pada waktu umat Islam pada waktu itu ngotot, kalau modernnya nurlakung pasti ngotot pada waktu itu. Untung belum lahir. Melutung dia belum lahir. Kenapa gak dibalik? Kok dibalik pertanyaan? Kalau seperti ini, kami akan memisahkan diri. Kenapa gak dibalik? Kalau gak gitu, kami memisahkan diri. Mungkin kosa kata Indonesia ini juga perlu juga kita renungan sekarang ini. Iya kan? Kalau model-model kayak sekarang ini, sehebat apapun, orang di luar Jawa jadi presiden. Dengan model sistem pemilihan ini sekarang. Jadi artinya, presiden itu hanya milik suku tertentu. Bukan milik bangsa Indonesia. Nah kenapa ini memang dari sana menurut saya ini problem yang belum pernah diselesaikan. Dicoba diselesaikan dengan bentuk kompromi-kompromi yaitulah dengan yang namanya Biadang Jakarta. Itu yang disebut dengan 22 Juni tersebut. Kegis pakati. Iya kan? Kegis pakati. Tapi tanggal 18 Agustus katanya. Banyak literatur yang menyatakan agak meragukan apa ya betul ada keberatan dari golongan Indonesia Timur. Atau keberatan dari komprator penjajah pada waktu itu. Antek-antek penjajah pada waktu itu. Bagaimana mengatakan Indonesia bagian Timur keberatan orang-orang di tingkat Jakarta ini aja belum tahu bahwa tanggal 17 Agustus pagi itu sudah diumumkan. Itu naik sepeda. Mengumumkan. Ini belum ada yang namanya kalau saat ini masih berampung boleh utang. sekolah tanya masih di sebelah sini. Jangan lupa bisa menekan. Mau beritahu tak pada waktu itu. Kayak-kayak ya. Habib-habib gitu. Iya kan? Nah. Secara akademik sudah digugat sesungguhnya kosa kata itu. Jadi 18 Agustus itu sudah ada desertasi-desertasi yang mengugat itu dianggap Miss living dia. Miss. Memang yang diajak oleh Pak Hatta itu bukan mereka yang ikut rapat ikut berkomunikasi ikut berdebat dalam nyusun yang namanya Tiagam Jakarta. Sembilan orang itu nggak ada. Nggak ada. Belum ada di Jakarta. WN Asim itu masih di Gombang. Jarak Jakarta Gombang itu jauh. nggak mungkin di tempuh waktu yang sesinggah seperti ini. Naik kereta pada waktu itu. Pak Harmud Zakir masih di Jogja. Yang dia ketemu itu Hasan. Itu Hasan yang dari akhir. Yang tokoh-tokoh Islam yang ada di Jakarta yang tidak ikut yang namanya Panitia 9. Dia nggak mengetahui suasana kebatinan. Kenapa akhirnya muncul yang namanya Tiagam Jakarta. Mereka nggak mengetahui suasana kebatinan yang itu seperti itu. Nah ini harus dibongkar ini sejarah. Kita harus jujur dengan sejarah seperti itu. Nah. Oke 18 Agustus ya kompromi yang diterima dengan alasan kita baru merdeka. Itu sejarah klub yang ditutupi. Sama-sama kita mengetahui setelah agresi lain Belanda 1, 2, dan sebagainya karena jatuh tidak pernah yang mau mengeringatin pemerintah jauh kekobik musyaknya di akhirnya Sabuddin Praudin Agara Sabuddin Praudin Agara adalah tokoh Islam. Dia bukan tokoh Islam. Masumi. Tapi memang orang Islam ini jangan lagi telur lapong kita. Kalau sudah kita dapat kekuasaan jangan pernah mau kita bagi dengan orang lain. ini enggak. Sudah seperti itu dikembalikan lagi. Lu susah-susah lu bahwa orang Petawi bilang susah-susah lu kasih sama kue enak-enak lu mau ambil. Serahkan diambil. Dan itu perbulatan itu tidak pernah selesai. saya ingin memotong-motong aja jarang panjang mulai yang terjadi yang namanya bagaimana dengan mengenai kekuasaan makhluknya reprodisasi-prodisasinya kita masuk saja kena hari ini ada hari dekretnya presiden 5 Juli mungkin di sini saya berbeda pandangan dengan Mas Ginta. menurut saya adalah dekret presiden itu mem-bypass namanya kodolakan rakyat. Pemilu 59 melahirkan yang namanya Mata Dewan dan Pemilu yang 55. Seperti itu. Dan itu masih terjadi perkembang. Belum deh kok. Memang terjadi dua pandangan besar pada waktu itu. Proses. Nah memang ada sebagian yang tidak maulah dimenyelesaikan kodol ini. Mulai masuk yang namanya jadi menurut saya tidak dekret kose tuante desertasinya Bang Buyung. Maka desertasinya Bang Buyung. Kose tuante belum dekret tapi dia didekretkan. Kalau dikasih waktu lagi sedikit ya kan saya tanya waktu itu nampak asir dan lain-lainnya Bang Buyung juga melalukan masih urus hasil desertasinya penelitiannya dikasih tidak waktu akan ada titik kompromi lagi. Karena bangsa kita ini akan menemukan yang namanya titik kompromi titik tenang. Tapi itu di bypass. Ya kan? Nah akhirnya keluar dari presiden ini menjolok itu membypass kendalotan rakyat. Buat apa kita ada pemilu? Ya kan? Yang katanya pemilu 55 ada pemilu yang kita puji-pungji. Pemilu yang paling bersih. Tapi hasilnya di bypass. apa hasilnya di bypass? Kena menyudutkan golongan Islam. Lagi-lagi dibalik itu ada ingin menyudutkan golongan Islam. Kenapa? Golongan Islam tetap memaksakan negara ini merasakan kesakitan lagi? Kesakitan lagi. Berapa kali Islam ini jadi kesakitan di Republik ini? di 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 bagaimana di tempat kembali dengan di Agam Jakarta bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang rasa 45 itu hanya penghibur saja penghibur buat golongan Islam yang kita ini mudah dihibur orang Islam ini mudah dihibur mudah-mudah seperti ini kalau ada tamu silahkan masuk 3 hari itu ajaran kita Islam 3 hari dia dilayani, kasih semua, kasih kamar bagus, bila-bila walaupun yang namanya tamu itu sudah merampok di rumah kita, kita lihat jadi menurut saya ada problem pada dekri presiden ini ada problem, mari kita kaji secara jujur nah setelah ini apa setelah terjadi setelah jenis presiden Bung Karno melakukan konsolidasi kekuasaannya, mulai terjadi kekuasaan tunggal yang dilakukan oleh Bung Karno pada waktu itu mulai dengan demokrasi terpimpin seperti itu saya juga mungkin katakan demokrasi ini harus dibuang juga demokrasi-demokrasi ini mungkin memang ini membuat negara ini semakin semakin rusak dengan istilah demokrasi ini seperti ini demokrasi ini suguan yang lama sebenarnya bukan hal yang baru pemilihan ini masih daus pada negara Yunani negara Yunani masih kecil demokrasi pemilihan seperti itu jadi sekali lagi saya menyatakan bahwa isu dekret presiden ini di dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati